Sejeron gitu melat mayar nabiah yang rawat di pihak badan penyelenggara Jaminan Sosial di wilayah Kabupaten Bandung tei mengaruhkan pangladen rumah sakit Anco Kenan Warga. Senejian gitu balukar hutang katilu RSUD di Kabupaten Bandung reget karandapan dina jumlah stok obat-obatan anu berkingurangan. Rumah sakit umum daerah Soreang Kabupaten Bandung anu tei alian tisalasaiji mitra kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan nembraken ngenaan kaleketna ketak BPJS Kesehatan Lebah Mayar Biaya Rarawat Turtau Ubar KRSUD anu leir lewiti sabulan. Senejian gitu rumah sakit tetap nampak atau ngaladenan pasien anu make BPJS Kesehatan. Humas RSUD Soreang Jajat Sudrajat nembraken tunggakan ti pihak BPJS Kesehatan kawilang mengaruhan stok obat-obatan. Pihak nami harap BPJS Kesehatan utamana cabang Soreang segancang namayar tunggakan anungah hontal genep koma hiji miliar sangkan pangladen pasien bisa lewih optimal. Kami tidak ada masalah tetap melayani meskipun dari Indonesia sendiri ada rumahkan. Kami melayani semaksimal mungkin. Karena masyarakat membutuhkan pelayanan. Karena rumah sakit tidak bisa menolak peserta BPJS siapapun selain BPJS tidak bisa menolak kita harus pelayanan itu Pak. Tapi betul ada tumpang. Terjadi kapan Pak? Terjadi sejak kapan? Kita kurang-kurangnya lagi. Pak sekitar berapa Pak? Kita kurang-kurangnya. Kira-kurangnya saya kurang tahu pasti. Kata Pak Bupati kan 24 miliar. Ya kurang lebih mungkin. Di Sagedeng Neta, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreyang Irma Yanti Batara Ngeceskin, Lianti Jadimitra RSUD Soreyang, Pihak Noger Rukun Gawajeng, Dua Rumah Sakit Umum Daerah Sejena, Anupernanda Dewawangkon Kabupaten Bandung, Nyaita RSUD Majalaya, Turta RSUD Cicalengka, Kelawan jumlah tunggakan anung tajan dibayar menitih 17 miliar. Bahwa memang BPJS Kepala Kesehatan Cabang Soreyang mengalami keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit. Dan itu bukan hanya terjadi di rumah sakit Soreyang, tapi semua rumah sakit yang ada se-Indonesia. Jadi ini terjadi memang. Dan mungkin teman-teman wartawan juga sudah tahu apa yang terjadi dan apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah sekarang. Melalui kemarin rapat RDP antara DPR Komisi 9 bersama dengan Kemenkes, Kementerian Keuangan DCSN dan BPJS juga diundang IDI dan Versi. Apa tanggapan dan apa yang akan dilakukan pemerintah berkait hal ini? Salah satunya yang dilakukan adalah mengucurkan suntikan dana sebanyak 4,993 triliun. Dinas Skala Nasional, BPJS Kesehatan nunggak babayar anuniti 11 triliun, timang ratus-ratus rumah sakit di sekuliah Indonesia. Sejoroning itu pihak BPJS Kesehatan meredih ketak aktif masyarakat, utamana anu-aub dina BPJS Kesehatan Mandiri sangkan tewoleh tepat waktu mayar BPJS Kesehatan lantaran ukur 50% warga anu-aub dina BPJS Kesehatan Mandiri tina jumlah lewi titilu ratus ribu pasen anu aktif mayar saban bulana. Rezitia Prasaja, Bandung TV terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!